Uh oh Amazing Halo teman-teman kembali lagi ke Bacot Anfayda Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe Karena subscribe itu gratis Aku bakal ngebahas tentang Lowongan yang bener-bener Bermanfaat sih Dan ini dibuka minggu ini Oke langsung aja Ada open recruitment dari PT PGN Indonesia Apa itu PGN? PGN itu singkatan dari Pertamina Gantan Negara Bagi teman-teman yang baru lulus kuliah Ataupun yang udah punya pengalaman nih bisa banget Sambi pokoknya untuk daftar di PGN karir ini Baik teman-teman Setelah kita masuk ke link dari PGN Pertama-tama kalian harus klik masuk dulu ya Nah disini kalian langsung klik mendaftar atau send out Setelah kalian klik sign apa akan muncul seperti gambar di layar ini Silahkan kalian isi form seperti di gambar Isi nama depan, nama belakang, nomor KTP, email, kata Sandi Konfirmasi Sandi, spesial kerjaannya Kemarin kalau saya sih isi yang gas listrik dan IPT Setelah itu kalian klik kirim Lalu akan muncul disitu bahwa kalian telah Mendaftarkan email Setelah itu kalian diwajibkan untuk verifikasi Teman-teman Lanjut Kita langsung aja ke home lagi Pastikan di email kalian udah dapat email dari pihak PGN ya teman-teman Untuk verifikasi email kalian Nanti kalian bakal dikirim email yang berisikan Bahwa kalian harus mengklik link di email tersebut Agar email kalian terverifikasi Oke lanjut teman-teman Kita klik masuk lagi Nah Jika dalam waktu 10 jam kalian belum dapat aktifasi akun email anda Anda bisa langsung klik pada aktifasi akun Kalian harus mengisi alamat email yang tadi kalian daftarkan Lalu kalian klik mengirim Misal email saya ya Oh sebentar kita ulangi Oke ini Nah maka akan muncul Pemberitahuan seperti ini ya teman-teman Misal kalian tetap belum dapat Kalian bisa langsung kirim email di pgn-nya langsung Kalian kirim email di requirement.pgn.co.id Memberitahukan bahwasannya kalian belum dapat email verifikasi Tenang aja teman-teman setelah kalian email pasti kalian dapat email verifikasi kok Setelah kalian dapat semua email verifikasi kalian masuk di send in kembali ketik email kalian dan password lalu klik login Baik teman-teman ini email saya sudah terverifikasi ya Di pojok kanan atas bisa kalian lihat ada sambutan Halo Ade bahwa saya sudah terverifikasi Lanjut untuk lamaran Lewongan yang bisa dilamar bisa kita lihat ya Tidak ada Tidak ada Sama sekali Menu untuk BPA Ataupun BPS Kita langsung aja klik di Di belas ini Lulusan baru Berpengalaman Itu aja Kita cari Kita search Muncul Nah ini Lowongan-lowongan Kekerjaan Yang Kiranya Bisa Kita Daftar Namun sesuai jurusan ya teman-teman Disini sih lebih banyaknya untuk jurusan Teknik Management Terus Ada Psikolog Juga Hukum Terus Bisnis Pokoknya kalian bisa lihat satu persatu ya teman-teman Kalau kalian sudah Lihat satu persatu Misal Misal aja ya Kita klik nih Kita satu Ya Nah bakalan muncul Setelah Linknya kita klik Bakalan muncul kayak gini ya teman-teman Nah terdapat Keterangan juga Berapa pelamar yang telah Mendaftar Tugas-tugas dari Jika kita mengisi Tawangan ini Terus persyaratannya Ada Disitu ya Ada persyaratan 1, 2, 3, 4 Silahkan dibaca sendiri Dan ada ketentuan jurusan juga Pengalaman pekerjaan Boleh Mengalaman sama sekali ya Terus kita juga Klik Lamer Sekarang Oh kita harus Melengkapi dulu Profil kita teman-teman Kita balik lagi ke menu Awal ya Nah teman-teman Untuk melengkapi data diri kalian Kalian bisa klik di Pojok kanan Atas yang ada tanda segitiga itu Sapaan nama kalian Klik aja Nah Kalian klik yang karir PGN saya Lalu akan muncul menu Seperti ini ya Teman-teman Silahkan kalian isi Lengkap-lengkapnya Ada Banyak ya Yang harus diisi Lalu Minat bekerja Pendidikan Pengalaman kerja Pengalaman organisasi Dan Kalian klik save Setelah kalian klik save ini Kalian bisa langsung Di menu yang tadi Yang ada Lompongan pekerjaan Langsung kalian klik aja Daftar pekerjaan Udah gitu aja teman-teman Untuk selanjutnya Jika kalian lolos Maka kalian langsung akan di email Oleh pihak PGN Nah bagi teman-teman Yang mungkin mempunyai Pertanyaan-pertanyaan Atau kesulitan Kalian bisa klik Sebelah sini ya Di Beranda Homepake Depan Kalian bisa klik Lowongan Terus Kalian klik FAQ Akan muncul menu Seperti di bawah ini Teman-teman Ada beberapa Pertanyaan Yang langsung juga Dijawab oleh Pihak PGN Seperti Kesulitan-kesulitan Yang ada Di Menu ini ya Teman-teman Seperti Mengapa Saat registrasi Pendaftaran Di tahap terakhir Tidak berhasil Dan muncul 500 internal server error Ya jawabannya Kalian harus menggunakan Browser Paling baru ya Versi terbaru Disarankan dengan Chrome Atau Mozilla Firefox Terus Pemblokiran Popup Nonaktifkan Jadi Dimohon untuk Nonaktifkan ya Teman-teman Terus Pastikan Koneksi internet Kalian stabil Ini sih yang Terkadang tuh Kalau kita Lupa Nggak Menonaktifkan Pemblokiran Popup ini Maka teman-teman Biasanya Saat loading Beranda Telah Sign in Itu Bakalan Terjadi Error Walaupun Di Laptop Maupun HP Sama aja Jadi Dimohon untuk Pemblokiran Popupnya Di Nonaktifkan Nanti Saya kasih tau Gimana caranya Kalau di HP ya Teman-teman Dan di Laptop juga Selanjutnya Apakah Saya bisa Merevisi Posisi Yang sudah Saya Lamar Untuk Merevisi Itu Tidak Bisa Jadi Hanya Sekali Aja Kesempatan Dan Bagi Teman-teman Yang Mau Mendaftar Harus Benar-benar Dicek Berulang Kali Karena Jika Ada Kesalahan Benar-benar Tidak Bisa Direvisi Tunggu Disayangkan Ya Teman-teman Kalau Kalian Emang Belum Mengecek Dan Terjadi Kesalahan Akhirnya Kalian Tidak Bisa Melanjutkan Pendaftaran Terus Bagaimana Registrasi Dan Mengajukan Informasi Melalui Handphone Sangat Disaran Informasi Melalui PC Atau Laptop Ya Teman-teman Namun Saya Juga Mendaftar Melalui Handphone Tidak Terjadi Masalah Pada Saat Kalian Mendaftar Melalui Handphone Tolong Diubah Ya Teman-teman Kampilan Desktop Oke Lanjut Sekarang Kita Mau Coba Menonaktifkan Popup Kalau Di Handphone Android Kayak gini Caranya Teman-teman Kita Langsung Ke Selan Oke Teman-teman Setelah Kita Klik Setelan Kita Lanjut Klik Setelan Situs Lalu Kita Klik Lagi Popup Dan Pengalihan Ini Sudah Saya Nonaktifkan Nonaktifkan Buka Buka Terus Ada Tiga Titik Di Pojok Kanan Atas Kalian Pilih Setting Lanjut Security And Privacy Klik 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 Lanjut Kalian Klik Lagi Di Site Setting Terus Di Paling Bawah Ada Popup And Redirect Kalian Bisa Klik Yang Atas Site Can Send Popup And Use Redirect Nah Baru Kalian Klik Link Di PGN Dan Masuk Aja Gitu Kalau Itu Sudah Ditontaktifkan Kalian Bisa Langsung Masuk Ke Brandanya Kanjur Masukin Email Kalian Kalian Bakalan Bisa Akses Dan Pasti Tidak Bakalan Tertulis Error Kecuali Ser Pardon Itu Beda Lagi Semangat Untuk Kalian Semua Yang Daftar Yang Belum Beruntung Jurusannya Belum Ada Ataupun Kalian Tetap Mau Mencoba Dengan Jurusan Yang Tidak Sesuai Dengan Lovongan Ini Semoga Kalian Beruntung Tetap Semangat Dan Terima Kasih Udah Nonton Channel Aku Kita Ketemu Lagi Di Konten Konten Anfaedah Selanjutnya Bye Bye